Intro Kau mau, Umi? Tadinya, Nabi gak mau cerita, tapi ya... Nabi gak boleh seperti itu dong, Bi. Kita kan sudah sepakat, setiap ada masalah kita hadapi sama-sama. Terus sekarang, jalan keluarnya gimana, Bi? Kalau masalah Ridwan, Nabi gak terlalu khawatir, karena memang Ustaz Abul Rasid berjanji akan ikut membantu. Tapi kalau soal Jelani dan Barok, sampai saat ini, Nabi belum menemukan jalan keluar. Ya Allah, harus mendapatkan uang satu miliar dari mana, Bi? Nabi juga gak tahu. Tapi ya setidaknya, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berserah diri pada Allah. Ini semua gara-gara Fadil dan Najib. Ada apa, Mi? Fadil sama Najib bikin olah apa lagi? Jihan, duduk! Kamu tahu gak? Apa yang sedang terjadi di pesantren ini? Hah? Apa, Mi? Makanya, Jihan, pikiran kamu itu jangan terus-menerus dipenuhi oleh Fadil, Fadil, dan Fadil! Astagfirullahaladzim, Umi. Memangnya Fadil bikin apa sih? Ini ada apa, Bi? Eh, gak, 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 Umi mengenai Jihan biar Abi yang bicara. Gak, Umi, Umi aja, Abi. Abi aja. Umi aja, Abi. Tolong kasih Umi kesempatan buat bicara sama Jihan. Umi dari tadi udah bicara sama Jihan, Abi mah belum, Abi begini aja sendiri. Ya? Kalau Abi yang bicara, Abi selalu membela Jihan. Ya, kalau Jihan salah, Mak, tuh. Ngapain dibela? Pasti ditegor, dinasehati, ya? Gini, Umi, Abi ceritakan kalau Umi sedang marah, sedang emosi, lalu coba-coba menyelesaikan masalah. Masalah tidak akan selesai. Abi yang belum pernah melihat ada satu masalah, bisa selesai dengan emosi. Kalau lagi marah, duduklah. Masih marah, berbaringlah. Kapan? Mendingan, Umi berbaring di kamar. Urusan, dihanlah, biar Abi coba yang keun. Ini jarum, ini benang, lagi marah-marah. Mau dimasukin susah. Nggak ada kamar, siang. Itu kecil, itu kemana, itu ya? Nggak pernah masuk. Ya nggak? Ya, diseratnya di kamarnya. Ayo, terus. Ya, jangan sehat, ya. Ya udah. Kalau gitu, Abi tolong nasihatin Jihan. Supaya Jihan tidak terlalu terlarut di dalam kesalahan yang besar. Ya. Coba kamu berusaha dengan sekuat tenaga untuk belajar melupakan Fadil. Atau paling setidaknya, jangan membicarakan Fadil. Abi nggak mungkin terus-terusan melindungi Jihan. Lama-lama, Abi akan selalu terdesak. Bisa-bisa Abi jadi Ubi. Ya. Ya Allah, ada apa lagi ini? Kenapa sih, Abi memang begitu marah sama Fadil? Assalamualaikum. Ustaz, Ustaz. Bagaimana keadaannya, Ustaz? Aman? Insya Allah semuanya aman, Pahituan. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saja tidak ada Fadil dan Najib, mungkin saat ini saya sudah habis dihajar orang-orang kampung, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Mungkin Ustaz belum tahu. Fadil dan Najib adalah dua orang paranormal yang pernah menipu saya. Mereka... Sudahlah, itu masalah lu, Ustaz. Kalau saja tidak ada mereka yang ikhlas pasang badan untuk saya, mungkin saat ini saya sudah babak belur dihajar orang-orang kampung, Ustaz. Ngomong-ngomong, muka kamu kenapa? Oh, ini? Biasa, Pak Ustaz, ini lagi. Oh. Ya. Fadil dan Najib berani pasang badan untuk melindungi Pahituan. Itu artinya mereka sangat tulus. Minta maaf kepada Pahituan. Ya, Ustaz. Saya baru menyadari. Arti saling memaafkan, Ustaz. Ya, 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 ya. Lihat saja bagaimana wajah Fadil sampai biru-biru. Ya, Ustaz. Mereka bilang mereka dipukuli orang-orang kampung yang marah. Padahal mereka tahu di mana saya berada sebelumnya, Ustaz. Bahkan mereka berusaha menghentikan kekerasan yang terjadi di bulan Ramadhan ini. Saya tidak bisa menilai perbuatan yang kamu lakukan itu salah atau benar. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu sudah bisa menghindari kekerasan terjadi di bulan Ramadhan ini. Dan kami semua bersyukur kamu melakukan itu, Fadil. Dan mengenai jiha. Pahituan memang sudah maafkan kamu. Tapi cara yang kamu lakukan, kamu berusaha manfaatkan keadaan. Dan ingat, Fadil. Kamu berusaha mendapatkan maaf dari Allah. Ingat itu. Dan oleh karena itu, Fadil. Kamu harus mundur menjauhi jiha. Satu langkah. Karena janji harus ditepati. Salam Allah. Salam. Bad cover aneh, habis dilondri, aduh pasti tambah lembut nih. Tambah juk. Fadil. Umi gak ada. Pak Umi. Iya. Kalau jiha berkata seperti itu, artinya Jafarija bukan hanya memberi tanda lampu merah. Tapi memberikan pagar kedekatanku dengan jiha. Ada apa jiha? Tadi Umi sama Abi... Udah, cukup-cukup. Saya udah ngerti kok. Haja Farija sama Haji Mail gak suka kalau kita berdua sering berdekatan. Dan memang sepertinya lebih baik seperti itu. Assalamualaikum, sihan. Ya Allah. Benarkah yang aku dengar tadi? Justru Fadil menyuruh kami jalan berdekatan. Kau memegang janji, moh Fadil. Aduh, pikiran-pikiran agak lagi banyak. Lagi banyak perusahaan, banyak kerjaan. Ustazah? Ane justru pengen ngerembukin sama Ustazah gitu loh. Tadi Ane tuh ya, liat Akhi Ridwan tuh. Kayaknya kok dia udah maafin Fadil begitu aja. Ane juga bingung kenapa. Lagian sih Ustazah. Kenapa sih gak makan di ruang makan aja? Ane kan nungguin Ustazah. Suka-suka saya. Mau makan di mana? Urusan saya. Oh, itu aku sewek. Ane kan cuman mengutipin.